Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Materi bahan pangan hewani Pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan SMA kelas 10 Bahan pangan hewani adalah bahan pangan Atau makanan yang berasal dari hewan atau produk Yang diolah dengan menggunakan bahan dasar dari hewan Bahan pangan yang termasuk dalam jenis bahan pangan hewani adalah Yang pertama susu Susu merupakan produk berupa cairan putih Yang dihasilkan oleh hewan ternak mamalia Dan diperoleh dengan cara pemerahan Kemudian yang kedua adalah ikan Ikan dalam arti sempit adalah semua jenis ikan yang hidup di sungai, danau, rawa, dan laut Serta semua ikan yang dipelihara di empang Termasuk dalam kategori ini adalah hasil perikanan lainnya Seperti kerang, teripang, dan telur ikan Kemudian jenis bahan pangan hewani yang ketiga adalah daging Daging merupakan produk yang diperoleh dengan cara pemotongan ternak Baik itu ternak mamalia maupun unggas Setelah itu jenis bahan pangan hewani yang keempat itu adalah telur Telur yaitu produk utama dari pemeliharaan ayam petelur Atau produk sampingan dari pemeliharaan unggas pedaging Dan jenis bahan pangan hewani yang kelima adalah produk-produk olahan dari bahan pangan hewani Di antaranya adalah produk olahan susu seperti krim, keju, dan susu bubuk Kemudian yang kedua produk olahan daging seperti sosis dan dendeng Kemudian yang ketiga adalah produk olahan ikan Seperti ikan peku, ikan pindang, dan ikan asap Kemudian yang keempat adalah produk olahan telur Seperti telur asin dan juga bubuk telur Bahan pangan hewani memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahan pangan nabati Beberapa karakteristik tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama, bahan pangan hewani memiliki daya simpan yang jauh lebih pendek Dari bahan pangan nabati apabila dalam keadaan segar Daya simpan ini terkait dengan struktur jaringan hasil hewani Bahan pangan hewani tidak memiliki jaringan pelindung yang kuat dan kokoh Sebagaimana pada hasil tanaman Karakteristik yang kedua adalah bahan pangan hewani ini bersifat lunak dan lembek Sehingga mudah terpenetrasi oleh tekanan dari luar Yang ketiga, karakteristik masing-masing bahan pangan hewani sangat spesifik Sehingga tidak bisa digeneralisasi Sifat pada daging sangatlah berbeda dengan sifat telur Berbeda dengan bahan pangan nabati yang memiliki kesamaan dalam hal jaringan-jaringan Atau komponen-komponen penyusunnya Contohnya pada bahan pangan hewani Lemak pada daging terletak pada jaringan lemak Pada susu terletak pada globula-globula lemak Dan pada telur terdapat pada kuning telur Bahan pangan hewani pada umumnya merupakan protein dan lemak Sedangkan bahan pangan nabati sebagian besar merupakan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein Sama halnya seperti bahan pangan nabati Bahan pangan hewani juga dapat diolah menjadi berbagai produk makanan olahan Tujuannya agar lebih awet dan tahan lama Hal ini mengingat daya simpan bahan pangan hewani yang lebih pendek Daripada bahan pangan nabati dalam keadaan segar Beberapa hasil olahannya memiliki cita rasa yang enak dinikmati Contohnya yang pertama adalah ikan asap Ikan asap merupakan ikan yang diawetkan dengan cara pengasapan Contohnya ikan bandeng, tongkol, tengiri, gabus, pari, kembung, dan cakalang Sebelum dilakukan pengasapan, ikan direndam dalam air garam selama 15 menit Kemudian dilakukan pengasapan selama kurang lebih 2-4 jam Ikan yang diasapkan akan berbau lebih enak dan juga tahan lama Dengan pengasapan, ikan akan terjaga dari kebusukan dan nilai gisi ikan akan tetap terjaga Contoh yang kedua adalah ikan asin Ikan asin merupakan contoh pengawetan daging ikan dengan menambahkan banyak garam Tujuannya agar daging ikan yang biasanya cepat membusuk dalam waktu singkat Dapat disimpan dalam suhu kamar dalam jangka waktu berbulan-bulan Walaupun harus ditutup rapat Selain itu, daging ikan akan terhindar dari kerusakan fisik Seperti investasi serangga, lalat, ulat, dan jasad renik lainnya sehingga lebih tahan lama Dalam proses pengasinan ikan, kecepatan penetrasi garam ke dalam tubuh ikan Dipengaruhi oleh beberapa hal berikut Yaitu yang pertama adalah konsentrasi garamnya Kemudian yang kedua adalah jenis garamnya Dan yang ketiga adalah kondisi ikannya Contoh jenis makanan awetan dari bahan pangan hewan yang ketiga adalah dendeng Dendeng ini merupakan salah satu bahan makanan yang diawetkan dari daging Olahan dendeng adalah berupa daging yang dipotong tipis Menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas Kemudian dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis Dan dikeringkan di api yang kecil atau diasinkan dan dicemur Hasilnya adalah daging yang asin atau setengah manis Dendeng biasanya dibuat dari daging sapi Jenis makanan awetan dari bahan pangan hewan yang keempat adalah kornet Kornet merupakan daging sapi yang diawetkan dalam air garam Kemudian dimasak dengan cara direbus Dan daging yang digunakan dalam kornet ini Biasanya berupa potongan daging yang mengandung serat memanjang Jenis makanan awetan dari bahan pangan hewan yang kelima adalah telur asin Telur asin adalah masakan berbahan dasar telur Yang diawetkan dengan cara diasinkan Atau diberi garam terlebih dahulu Untuk menonaktifkan enzim perombak Telur yang diasinkan Umumnya adalah dari telur itik Kelebihan dari telur asin adalah dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama Dibandingkan dengan telur biasa Cukup sekian pembahasan kita tentang pengertian Dan jenis makanan awetan dari bahan pangan hewani Semoga tayangan ini bermanfaat Thank you for watching And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!